Bapak? Bapaknya Deddy ya? Aduh... Pane sih Kuncir. Lama bener disuruh beli makanan begitu doang juga. Bang Ape, senang saja. Saya tahu kenapa Kuncir lama. Kenapa? Karena dia minta disusulit. Nah, Nini. Dumpen lu pintar. Capri. Udah tahu gitu ya? Udah buruan lu susulit. Siap Bang Ape. Hebat. Hebat. Hei! Hei Capri! Wah, songong lu. Kok baru datang? Ini udah jam berapa? Wah itu mau saya pakai buat Arisan. Mohon maaf ya Bu ya. Emang Arisan jam berapa Bu? Nanti jam 4 sore. Lah coba ini baru jam berapa Bu? Saya kan kagak telat. Tapi saya nunggunya udah lama. Bu, udah ya Bu ya. Jangan marah-marah melulu. Yang terpenting kan kuenya udah nyampe dengan selamat Bu. Tapi kue itu mau saya foto dulu. Mau saya masukin Pat, Instagram, Twitter. Kalau perlu mau saya jadikan DPP PM saya. Biar semua orang tahu kue apa yang mau saya sukukan. Ya udah Bu, kalau gitu saya minta maaf ya. Ini kuenya Bu. Permisi Bu. Hei mau kemana? Apalagi Bu, kan kuenya udah sama ibu. Fotoin. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Gue suruh nyusulin ya kagak nongol-nongol. Bang. Hei. Nani nih. Kemana aja lu? Mana makanan gua? Nganu bang. Warung nganunya tutup. Nganu apaan? Maksudnya warung gado-gadunya aja enten bang. Tutup. Nanti tuh. Makanya lu jangan main lari aja. Emang siapa yang mau gado-gado? Lu. Lu bang tadi nggak pingin gado-gado? Gue tuh lagi pengen nasi padang. Yaudah lu balik lagi dari sana cari nasi padang buat gua. Ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini. Ada apaan Im? Bang dedenya mana ya Ceng? Oh dede ada di dalem lagi sholat. Oh dede. Emang kenapa? Oh nih. Diseru maanterin makan siang buat bang dede. Oh yaudah sini. Biar gua langsung kasih ke si dede. Eh. Kata Mak. Diseru langsung anterin ke bang dede. Ha ilah. Spesial banget sih itu makanan. Emang isinya apaan sih? Jengkol. Wow. Jengkol. Hai sel. Gua udah underway rumah lo nih. Iya. Oke. Hehehe. Neng. Dit. Ditanya supis tuh. Eh. Kenapa Pak? Ini udah nyampe jalannya Neng. Gangnya yang mana? Oh. Depan tuh yang kedua Pak. Biar lo kiri aja. Iya ya Neng. Nah Pak. Stop aja Pak. Oke. Sip. Ini uangnya Pak. Makasih Neng. Bapak. Bapaknya dede ya? Loh. Pak. 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 Lo yakin itu tadi bapaknya dede? Iya. Yakin gak yakin si Vy. Yaudah coba tapan siapa? Kayak gitu. Siapa ya? Dino kali ya. Eh. Siapa lagi nih? Dino. Iya halo Din. Halo Rin. Lo lagi dimana? Biasa. Lagi di kantor. Karin. Tadi kayaknya gue ketemu bapaknya dede deh. Yang bener loh. Beneran. Lo yakin kagak? Yakin. Orangnya tadi pas gue tanya. Dia tuh langsung hindar gitu. Lo ketemunya dimana Din? Tadi gue naik taksi. Dan sekarang bapaknya dede jadi super taksi. Nah taksi apaan? Taksi apaan ya? Rino. 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 Iya bos. Ciri. Eh di. Bentar ya. Bos manggil nih. Bentar lanjut lagi ya. Yaudah. Eh. Eh. Rin. Rin. Ini emang sarang tawan ya gak tau bicapin meeting gak apa? Yaudah yuk ke rumah dede. Eh. Kita gak jalan ke rumahnya Fanny? Eh udah. Kita harus nyampein berita ini secepatnya ke rumah dede. Yuk. Oh iya iya iya. Gak lupa. Gue soalnya telat berita. Kita mau kemana? Ke rumahnya dede nyampein berita Fika. Yuk. Oh iya. Ada apa ya bos? Mau kemana kamu? Lah coba sih bos pake nanya. Sudah pasti dan jelas. Nanter biasa bos ke Cawang. Hehehe. Kebetulan kalau gitu. Sekian lewat. Kamu anterin nih ke Bintaro. Oh. Siap bos. Hehehe. Sebentar bos. Cawang sama Bintaro sekalian lewatnya kemana ya bos? Loh. Ya apa sih harga ini? Pokoknya saya gak mau tau kamu lewat mana kek terserah kamu. Pokoknya anter ini ke Bintaro. Titik. Siap bos. Gimana nih? Searahnya. Cawang Bintaro. Mantep nih. Hehehe. Loh. Ceng. Kok rantangannya dibuka sih? Kan itu makanannya buat Bang Dede. He. Oim. Lagian Dede gak bakalan makan sebanyak ini nih. Tuh. Liat. Hehehe. Dede pasti bakalan bagi gua. Hehehe. Nah. Oim ngapain masih disini? Nah. Itu dia Ceng. Rohim juga masih tunggu jatah dari Bang Dede. Hah? Emang Rohim belum makan di rumah? Udah sih Ceng. Tapi baru dikit. Cuman dua piring. Halu? Hehehe. Banyak bener makan lo. Hehehe. 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 Ngapain lo duduk disitu ha? Nah kan kita berdua juga belum makan siang Bang. Hehehe. Nganu Bang. Bener katanya Jabri. Perut saya juga udah berasa Nganu. Nganu apa? Laper. Nah. Kagak, kagak, kagak ya. Lo hari ini gak dapet jatah makan. Lo berdua gua hukum cuci motor. Sir. Coba kamu liat si sungpring itu. Kita dihukum dia malah enak-enak makan. Nganuprik. Bener kata kamu. Tapi saya bingung. Emangnya kita salah apa sih? Kok dihukum? Lah kok kamu malah nanya itu lho Cir. Yang pertama gara-gara cucian motor. Yang kedua gara-gara makanan tadi. Lama-kelamaan gara-gara si sungkring. Kita bisa dipecat sama Bang Apis. Wah dari dulu sampe sekarang. Cungkring itu cuma jadi benda lu saja buat kita. Bener juga Prick kata kamu. Terus kita harus bagaimana? Udah gak usah banyak omong. Sekarang kita hajar saja. Eh Prick. Aduh gimana sih Prick? Ntar kalau kita ngajar dia. Terus ketauan Bang Apis. Kita berdua bisa dinyanu sama Bang Apis. Nganu apa? Dipecat Prick. Bener juga ya Cir. Aku tau nih. Sebelum kita dipecat. Kita keluar dulu kan. Tauanmu itu. Sini. Gak nyangka Prick. Hidup kamu bagus. Tak rasa.